Yang lahan di sini punya Bapak Ondi, baru kita awali, namun sebelumnya... DNN TV, Cimenyen Satgas Citarum Harum, Sektor 22 Sub-17, mengaplikasikan BIOS 44 sebagai penyubur tanah di Cikau Ripan RW 04, Desa Mekar Saluyu, Kecamatan Cimenyen, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 Juni 2021 Menurut Serka Suyanto, sebagai dan Sub-17, pasukan Satgas Sektor 22 selalu mendukung kepada peningkatan pertanian, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Pada pendukungan ini, Satgas mengaplikasikan BIOS 44, yang dikembangkan oleh Kodam 3 Siliwangi, untuk meningkatkan kesuburan tanah Satgas Sektor 22 Sub-17, bekerja sama dengan para petani di Cimenyen, dengan pola simbiosis mutualisme Yaitu Satgas menanam pohon keras, di area lahan milik petani, sehingga pemeliharaannya bisa terpantau langsung Para petani sudah sepakat untuk memelihara tanaman keras hasil tanam Satgas Sektor 22, di area pertanian miliknya Satgas Sektor 22 Citarum Harum, terus mendorong pada pemajuan para petani di Cimenyen, dengan membantu pada peningkatan kesuburan lahannya Di wilayah ini sudah 4.500 tanaman keras ditanam Dengan hasil maksimal, tumbuh subur dengan kerjasama para petani Cimenyen, dengan Satgas Sektor 20 4.500 pohon yang sudah tertanam, Alhamdulillah Dengan kerjasama para petani di sini, pohon-pohon yang sudah tertanam, terjaga dan terawat Sehingga pohon-pohon ini masih bertahan hidup dan tumbuh subur Karena para petani di sini juga ikut mendukung program-program dari Satgas Sektor 20 Citarum Harum, tentang penghijuan Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Bapak Ondi Alhamdulillah sehat Pak Ondi Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Pak Ondi Pak Ondi sekarang lagi kerja apa nih Pak Ondi? Lagi pencangkulan Pencangkulan, dan ini Bapak lagi gendong apa ini? Lagi kompak Kompak Nyemprotan Pak ya? Penyemprotan Oh penyemprotan, penyemprotan apa nih Pak? Penyemprotan Menggunakan apa nih Pak? Menggunakan bios 44 Bios 44? Iya Oh bios 44 itu yang dikasih dari Kodam 3 Siliwangi ya? Dari Kodam 3 Siliwangi Oh iya, yang program dari Kodam 3 Siliwangi Memang betul Pak ya Ini beberapa bulan yang lalu Dari Satga Citarum Harum Khususnya Sektor 22 dan Sub 17 Ini Sudah membuat Mempermentasikan Bios 44 Memang Sudah saya Apa Sebarkan Kepada disini Para petani-petani Alhamdulillah Para petani-petani yang ada disini Sangat mendukung dengan adanya program Bios 44 Nah kali ini Ataupun hari ini Bapak Sudah berapa kali Menggunakan Bios 44 ini Pak? Sudah ada dua kali Dua kali Dua kali Yang sebelumnya Yang mana Pak? Yang ini Yang ini sudah dua kali ini Dan Alhamdulillah ini Tanaman jagungnya Subur-subur Tanam jagung subur-subur Itu disemprot dengan Dengan Bios 44 Bios 44 Alhamdulillah Artinya disini Bios 44 Ada hasilnya Pak ya Ada hasilnya Terus sekarang Menyemprot Bios 44 ini Di lahan Bapak yang ini Yang belum ditanamin Yang belum ditanamin Oh iya iya Oke terima kasih Pak Ondi Yang itu Silahkan dilanjut Yang itu Kita seling Apa Bekerja sama Artinya disini Para petani Dan TNI Yang di Kodam 3 Siliwangi Selalu akan mendampingi Petani-petani Seperti Pak Ondi disini Tentang program pertanian Yang ada disini Kita dukung Dengan menggunakan Bios 44 ini Kita sebarkan Disini Bios 44 ini Mungkin nanti Pak Ondi Ya Mungkin saya berpesan Pak Ondi Silahkan nanti Pak Ondi Disebarluaskan Kepada masyarakat Atau mungkin Para tetangga-tetangga Petani-petani yang disini Bisa bercerita Hasilnya nanti ya Pak ya Hasilnya setelah menggunakan Bios 44 ini Silahkan Pak Ondi Dilanjut Terima kasih Atas waktunya Mohon maaf Kalau sudah Mungkin Kataan kami sudah mengganggu Tidak Oh tidak ya Alhamdulillah Terima kasih ya Terima kasih kembali Pak Kita sama-sama Pokoknya TNI bersama rakyat Selalu berdampingan Selalu bersama-sama Oke siap Terima kasih Pak Ondi Silahkan dilanjut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian dilaporkan DNN TV Kontributor Joveina Di sektor 22 Subsektor 17 Sedang melaksanakan Kegiatan Mengaplikasikan Bios 44 Penyemprotan di lahan Bapak Andy ya Bapak Ondi Bapak Ondi Bapak Ondi di RW 04 Desa Mekar Saluyo Nah disini Kita akan Aplikasikan Tanah Yang Baru dicangkul ini Dengan menggunakan Bios 44 Dengan harapan Bapak Ondi ini Dengan Penyemprotan Bios 44 ini Yang sudah Diprogramkan Kodam 3 Seniwangi Kita Aplikasikan Langsung Di lapangan Dengan harapannya Bapak Ondi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!